50 Tahun Ultramel Menutrisi Negeri Sepenuh Hati Udah, udah, udah Udah, udah, udah Enak banget apa ya Chef Arno sampai nyobain berapa kali Jadi penasaran masakan Gio Halo, saya Chef Juna Challenge demi challenge Sudah mereka hadapi di MasterChef Indonesia Siapakah yang bisa bertahan? Tonton keseruan dan perjalanan mereka Di channel Youtube MasterChef Indonesia Jangan lupa subscribe Comment dan like video ini Selanjutnya Gio Aduh, Kok Gio dipanggil lagi Semoga aja dia gak menang semua Ternyata orang keempat aku yang dipanggil Seneng banget Gila Kok Gio bawa rahang tuna segede gaban Kayaknya enak deh itu Wah Wah Apa ini Gio? Miso soy glaze rahang tuna Miso soy glaze rahang tuna Wah Kenapa kamu bikin ini? Kepikiran kalau rahang tuna itu Dia kayak beef ribs Jadi kayak langsung serve nya kayak In a big size In a big size Gak salah Tidak salah betul sekali Terus Langsung kepikirannya ke miso soy Jadi udah bikin glaze Untuk langsung dipanggang Dan terakhir untuk dapetin char nya juga Di oven yang paling panas Itu yang paling atas Di oven yang paling panas di atas itu ya Iya Miso soy glaze rahang tuna Dan itu cuma di oven Hmm Si Gio ini emang bener-bener smart anaknya Wah Kalau kayak gini aku harus belajar juga masakan luar negeri ini Gio emang kamu smart sih Gak perlu motong-motong Udah di haul aja kayak gitu Tinggal dibakar emang pinter gitu Tuh gak ada yang kepikiran kayak gitu Nih 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 ya Sorry ya dibikin beratakan dikit ya Tapi aku ambil yang bagian enak-enak tuh Asik-asik Wah Ini nih Sebenernya sih saya bingung Lihat tunai si Gio dibongkar kayak gitu itu Dia bagus Apa ada yang salah ya Tuh Wah Yang masih ada layer fat nya Wah Gak bener ini Sudah Pak kita cicipi lagi Supaya pas rasanya Kita pastikan Wah Chef Arnold kelihatannya suka nih sama Rahang Tuna aku Semoga bisa ada kesempatan menang Itu yang paling lembut ya Ada dua sisi Iya Semoga yang satu lagi gak diambil sama Renata Ada sisi lain Cuman lebih Have to work to get it Bersyukurlah Chef Juna abis ini tetep nyicipin Kita-kita yang berdiri disini Cuman bisa ngiler doang Ini loh Ini loh Kalian bisa lihat ini bukan daging Ini bagian layer kolagen lemaknya ini Tuh Tuh dia berdansa Wuh Wih gila Ngacai eh Tampaknya Ternyata setelah Una Ada tunai Gio Wah Wih Persaingan yang sangat seru ini kayaknya Wuh Wah Wah Itu kamu nasinya masih biasa aja Nasi biasa aja Tadi mau bikin kayak sushi rice Cuman kayaknya kurang seasoning Masa nasinya sedikit overcooked ya Oh yes Banyak ya Tim kurang bisa buat nasi Yah sayang banget Gio Yang namanya manusia pasti ada kekurangan ya Semoga kamu menang deh di challenge kali ini Wah Gak enak Gak enak Gak enak Ini ya kurang apa Kurang saus Hah Kurang sausnya bisa lebih banyak lagi Mungkin jeruk nipis Logarashi Keliatan dari jauh gak sih ini Shiny Shimmering Splendid Oh Apa Iya kan kalau lemak sama itu Shiny gitu semuanya Ini Iya saya nanya kelihatan dari jauh atau enggak Mana sih Tekstur-teksturnya itu Mana ini Semuanya Wuh Yang semakin deket sama tulang semakin Hmm Curi tuh lho makan itu sampai telap-telap Sampai kayak diambil gini selayer-selayer gitu Daging kunah punyanya si Gio Ketika Gio dibanggil maju ke depan Saya melihat juri makannya sangat lahap Hingga sampai berebutan Saya sih penasaran Seenak apa masaknya Gio Diam-diam menghanyutkan juga ini orang Mana Itu yang masaknya sendiri nge-charge itu Lihat mukanya Hahaha Wah udah porak-poranda ini Mana Ini Coba lihat mana Udah porak-poranda ini Mana Kita dibalik lagi kan Ini Sudah 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 Enak banget apa ya Chef Arnold sampai nyobain berapa kali Jadi penasaran masakan Gio Dari ketiga juri Chef Arnold yang gak berhenti makan nih Ayo dong Chef Kasih aku menang lagi Chef Oke Jadi memang yang daerah sini-sini ya Nempel sama tulang ini Lembut Enak Tapi ada lagi Ini treasure-nya Memang perlu sedikit work Makanya saya bawa pisau yang bergerigi Bawa sini nih Nah Ya Ini dia lebih padat Tapi dia Lembut Ya kalau misalnya ini utuh Tuh kan padat Mana Gini Itu Saya emang lebih sukanya yang Sini-sini Chef Itu Compared to this part Ya ada dua Ini 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 Benar Oh iya Sampai lupa deh jamunnya Hehehe Hehehe Terima kasih Tapi jangan lupa kalau nyobain nasi atau jamunnya yaudah deh Cobain deh Enak Saucenya bisa lebih banyak lagi Tambahin lagi kalau misalnya seperti ini kan sweet ya otomatis anything yang apalagi di barbecue di grill seperti ini something smokey something sweet tambahnya pasti Jadi Sedih Jeruk Bisa tambah lagi togarashi Untuk menambahkan sedikit pedas ya Ya Chef Flavor is good Nasi Saya suka dengan adanya kamu tambahkan rice vinegar Ya Cuman Bisa diperbaiki secara tingkat kematangan lebih baik lagi Ya Nasinya di season bisa tingkatkan lagi dengan seasoning dari vinegar itu Ini akan menjadi hidangan yang sangat luar biasa Thank you Chef Duh Melihat kok Gio komennya enak-enak banget deh kayaknya dari Chef Kayaknya aku kalah dari kok Gio Kayak Gio ini adalah definisi kamu work smart ya bukan work hard What you did is easy as a** Bikin miso gliss kepek 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 taro oven bakar-bakar dikit Dari 12 orang katanya cuma Gio yang bikin kayak gitu Kok kita semua mikirnya terlalu ribet gak gak kurang smart jadinya Masak di gallery itu gak cuman harus masak enak cuman kita harus juga belajar smart Dengan bahan-bahan dengan alat-alat apa aja yang kita ada Tapi itu pun bikin nasi juga masih kurang Ya Mungkin secara tekstur Dari tunanya itu tersendiri Bisa dibilang ini the best Karena kamu cara masaknya benar Rahang tuna cuma dikasih garam dengan teknik masak kamu itu udah seperti ini Kan kebayang kalau rahang tuna itu banyak tulangnya Terus banyak fatnya Jadi kayak beef ribs gitu Jadi kalau makan ya harus whole Aku lagi ngebayangin kok Gio dapet waktu 60 menit Dia cuman nge glazing soy sama miso doang Itu dia santai banget pas dikerjanya Work smart yes But i think you can still work harder Yes chef More condiments dibuat lebih kompleks lagi This is good Enak banget Dan saya harus bilang ini yang bikin enak Kualitas rahang tunanya Yes chef Yang kamu olah dengan baik Yes chef Anyone can do a miso glaze terus bakar Tidak semuanya tahu kalau mengolah rahang tuna itu Paling bagus seperti itu Saya udah bilang kan kalau direbus dulu diunggap dulu itu sudah pasti akan merubah tekstur You did it the right way Texture is succulent Sesuai yang saya bilang Lembut Lunak Licin Legit Dan lezat Thank you chef Aduh Chef ngomong 5L aku jadi pengen cobain Waduh ini udah telak ini Pasti Gio menang ini Peace Ampun suhu Gio Ini kayaknya waktu kamu lagi nih Ya jelas ya Ini adalah Ingredient yang sangat baik Ingredient baik There's only two ways Satu Dengan very minimum Cara memasaknya Tapi the right way Straight forward cooking Ya Satu lagi yang Very ngejelimet Yang bener-bener Molecular gastronomy That type of thing That That Add a wow factor to it So Nothing wrong with this This Kita enjoy Kematangannya bagus Bagus Sempurna Tapi memang bener Bisa ditambahkan Sebuah Cabang Daripada Direction of flavor Salat kek Ya Something acidity Something Spicy Ya Thank you Gio Thank you chef Kayaknya Gio dari 4 terbaik Dia bakal masuk 3 terbaik Semua komen juri positif Aduh Semoga aku salah satu Dari antara ketiga orang yang dipilih ya Wah Gio aku bangga banget sih Semakin kesini semakin meningkat Yang Hayuk Ya Little- Terima kasih.